Intro Intro Rasul Al-Qiblah atau Istiwa Al-Azam merupakan peristiwa ketika matahari berada di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang terkena sinar matahari akan menunjukkan arah Qiblah Fenomena tersebut terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27 dan 28 Mei serta tanggal 15 dan 16 Juni Matahari dapat digunakan sebagai penunjuk arah Qiblah dengan cara melihat arah bayangan yang dibentuk oleh objek yang dipasang segera lurus pada permukaan rata Pukul berapa peristiwa ini terjadi? Peristiwa alam ini terjadi pada pukul 17.27 waktu Indonesia Tengah Saat itu, bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus di mana saja akan mengarah lurus ke Ka'bah Ada pun hal yang perlu diperhatikan saat melakukan verifikasi arah Qiblah Pertama, pastikan benda yang digunakan menjadi patokan harus benar-benar tegak lurus atau gunakan log bandil untuk mengukur patok yang akan digunakan Kedua, permukaan dasar harus betul-betul datar dan rata Ketiga, jam pengukuran harus disesekan dengan BMKG, RRI atau Telkom Bagaimana cara mengukur arah Qiblah menggunakan metode Rasul Qiblah? Tanya, menggunakan tongkat lurus selalu dibenamkan atau ditanam pada tempat yang datar Menggunakan water pass untuk memastikan kedataran tanah Memastikan jam sudah sesuai dengan jam global Menggunakan lot atau bandil untuk mengukur kelurusan tongkat yang digunakan Pastikan telah mengukur kedataran tanah dengan menggunakan water pass Ingat, untuk mencucukkan waktu di jam pengukuran sesuai dengan jam global Matahari tepat di atas Ka'bah akan terjadi pada pukul 12.27 waktu Arab Saudi Dan, pukul 17.27 waktu Indonesia Penang Setelah mendapatkan arah bayangan dari matahari Maka pastikan bayangan tongkat dan tongkat membentuk sudut 90 derajat Mari kik, sama-sama semua ukur kembali arah Qiblah tak pada tanggal 15 dan 16 Juli 2021 Untuk arah Qiblah yang benar